Jadi bukan saya yang terus hebat atau mungkin saya duluan tahu, barangkali Bapak-Ibu sudah tahu aplikasi atau website ini yang di mana nantinya bisa Bapak-Ibu manfaatkan ya. Di mana Bapak-Ibu bisa tahu nih penelitian terbarunya nanti seperti apa, kemudian apa aja sih yang saat ini lagi trending, dan kemudian apa aja jurnal yang Bapak-Ibu bisa follow. Contohnya jurnal-jurnal dari Nature, kemudian dari IEEE Spectrum, atau dari jurnal-jurnal lain yang bisa Bapak-Ibu gunakan sebagai acuan riset dan juga sangat bermanfaat. Jadi hari ini saya dumping ya, Bapak-Ibu juga nanti langsung membuka website ya. Langsung membuka websitenya juga, Bapak-Ibu juga ada dua opsi, boleh diakses melalui website, boleh juga Bapak-Ibu download melalui aplikasi Android. Jika Bapak-Ibu langsung diarahkan melalui kursor websitenya, boleh membuka Google Chrome, Firefox, atau Safari, ataupun Bapak-Ibu boleh mengakses dengan mendownload aplikasinya. Aplikasinya adalah Researcher Apps. Jadi Researcher App ini adalah aplikasi untuk para peneliti, di mana Bapak-Ibu di sana dimudahkan untuk mencari beberapa jurnal, dan ada notifikasi terbaru, dan kemudian apa aja sih yang saat ini sudah muncul duluan atau yang lagi happening, atau yang lagi trending, di mana Bapak-Ibu bisa mendapatkan preprint, kemudian ada lebih dari 15 ribu jurnal yang Bapak-Ibu nanti bisa buka atau otak hati atau Bapak-Ibu lihat, di mana ini bermanfaat sekali ya. Jadi selain ada aksesnya memang gratis, setujuannya memang bagaimana caranya Bapak-Ibu juga harus tetap me-like teknologi, karena Bapak-Ibu juga harus update ya informasi tentang terkait ini. Sembari kita mempersiapkan, Bapak-Ibu tadi ya, yang pertama boleh untuk misalkan yang menggunakan laptop ataupun komputer, boleh membuka aplikasi websitenya atau browsernya ya. browsernya, boleh Google Chrome, boleh yang lain, boleh dibuka. Kita buka melalui aplikasi researcher.app.com. App ya, di sini ada www.researcher.com. Kemudian slash atau researcherapp.com. Ini boleh diakses melalui website ataupun juga melalui aplikasi Android. Untuk yang pertama kita belajar researcherapp.com terlebih dahulu. Jadi di sini salah satu aplikasi yang dengan rating paling tinggi, juga banyak digunakan oleh para peneliti di dunia, seperti Bapak-Ibu yang tahu ya, peneliti di Netherlands, di Delft, kemudian ada di Vienna, ada di beberapa peneliti atau researcher di MIT, juga banyak menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini juga bisa diakses melalui Google Play Store, App Store, atau melalui App in China atau Baidu, atau aplikasi yang lain. Jadi kita hari ini, bukan hanya webinar ya, Bapak-Ibu juga langsung bisa praktek hari ini. Jadi untuk linknya, akan saya copy-pastikan melalui kolom chat, di mana Bapak-Ibu boleh ya, boleh mengakses aplikasinya ini. Bentar, izinkan saya untuk copy-paste. Kembali lagi, akan saya pandu, saya akan langsung beralih ke website-nya ya. Setelah ini, kita coba buka sebentar, ini ada sedikit tampilannya. Ini adalah yang menggunakan dengan Android. Ini ada 0.4.6 ya ratingnya. Lumayan tinggi, karena di atas 4,5 di Google Play Store. Dan sudah di-download oleh lebih dari 1,1 million. Kemudian Bapak-Ibu, boleh ini nanti aseksnya saya coba bantu ya. Atau bagi yang belum pernah, kita coba pelan-pelan, karena tujuannya biar nanti bermanfaat dan membantu Bapak-Ibu atau Bapak-Ibu dosen, Bapak-Ibu guru, peneliti di Indonesia. Kita hari ini coba kulit dulu aplikasi yang pertama ini adalah Researcher. Untuk linknya, sudah saya bagikan melalui kolom chat ya Bapak-Ibu. Kita coba hari ini langsung praktek di aplikasinya. Oke, saya akan berpindah ke websitenya langsung, di mana saya akan coba tuntun Bapak-Ibu, biar Bapak-Ibu lebih mudah untuk... Oke. Bisa terlihat ya Bapak-Ibu. Ini saya langsung ke websitenya. Di mana di website ini, ketika Bapak-Ibu masuk, dia langsung menampilkan beberapa opsi ya. Yang pertama adalah Discover, About, Advertise on Researcher, sama, jangan lupa di kolom yang tombol sebelah paling kanan, ada login, ada sign up. Login yang adalah, misalkan Bapak-Ibu jika sudah punya account. Jika Bapak-Ibu sudah punya account, tinggal login. Jika belum, maka adalah pilih sign up atau mendaftar. Dari langkah ini, Bapak-Ibu, saya terlalu cepat tidak? Atau bagi yang sudah ada, bagi Bapak-Ibu yang sudah ada, atau yang sudah pernah mengakses aplikasi ini, boleh ya, tapi kita akan coba lebih kopas lebih detail lagi hari ini. Halo, Bapak-Ibu? Ada yang sudah atau ada yang belum? Oke, sudah ya. Oke, link-nya akan saya copy paste lagi. Ini aplikasi yang sangat bermanfaat sekali, di mana di aplikasi ini, saya sering menggunakan, dan ketika aplikasi-aplikasi, atau mungkin riset-riset terbaru, seperti preprint, informasi preprint, atau misalnya, jurnal yang mau publish nih, misalnya di Nature atau apa, kita sudah dapat duluan ya. Dan ada notifikasinya ya, Bapak-Ibu. Ada notifikasinya, di mana nanti membantu Bapak-Ibu. Dari berbagai bidang ya, jadi Bapak-Ibu nanti pilih nih, yang sesuai sama Bapak-Ibu apa ya. Ini kok, oke, saya bantu melalui sign up terlebih dahulu ya. Bapak-Ibu di bagian awal tinggal memilih, create an account, boleh di sign up with Google, boleh juga, melalui email ya, ada pilihannya, jika Bapak-Ibu sudah punya email ID, tinggal di klik. jangan lupa alamat emailnya, diingat ya, email sama passwordnya, Bapak-Ibu simpan, karena untuk membuka lagi nantinya. Karena aplikasi ini sangat bermanfaat sekali. Bapak-Ibu nulis nih. Misal nih ya. Untuk aplikasi pertama, kita klik researcher dulu ya Bapak-Ibu. Di sini jangan sampai lupa, untuk membuat password adalah, minimal adalah 7 karakter ya, dan panjang ya. Jadi harus 7 karakter panjang, misalnya adalah passwordnya adalah, Siti main 1234 Siti bermain, atau apa, atau apalah, yang sekiranya Bapak-Ibu sering menggunakan. Dari sini ada kesulitan atau, ada yang tertinggal? Belum ya? Karena kita belum sampai kemasuk ke paling dalam. Halo Bapak-Ibu? Oh iya, mohon maaf. Tadi soalnya rame ini sudah saya on-kan ya. Oke. Kalau misalnya ada yang tertinggal, atau sekiranya belum ketinggalan, sampaikan ya. Maaf, masih naikin ini Bapak Rito. Oke, siap. Masih, apa namanya, loading, masih loading ini. Baru masuk, baru ngikut, mohon maaf terlambat. Apakah harus menggunakan laptop, atau bisa saja dari gawai? Boleh, boleh, boleh dari gawai. Boleh dari gawai, dari gawai dengan membuka website-nya, atau boleh download melalui aplikasi di Android atau di Playstore. Untuk link-nya. Link-nya ada di sini. gimana ini? Ini saya sudah masuk, ada bacaan kontak permission, permian condition, ini centang ya? Iya, boleh. Tinggal di klik-klik kalau yang udah masuk, sama seperti konsepnya ketika menginstall aplikasi yang lain. Bapak tinggal mengikuti alurnya, tinggal di klik, izinkan permission, oke, yes, yes, yes. Sampai nanti muncul opsi, pilihan, jurnal, mana saja yang akan mau diikuti, terus bidang apa saja yang akan diminati. Oke. Oke, dari sini. Oh iya, silakan. Akademik, komersial, medikal, just interest in science, pilih apa akademik ya? Iya, pilih yang sesuai dengan Bapak-Ibu, bidang Bapak-Ibu. Misalnya Bapak-Ibu memang di bidang akademik, di akademik, Bapak-Ibu sekarang di bidang kesehatan, di Department of Medical juga boleh, yang sekiranya disesuaikan dengan masing-masing Bapak-Ibu ya. Karena tiap Bapak-Ibu beda-beda ya. Misalnya Bapak A di bidang kesehatan, Bapak B di bidang kimia. Karena ini macam-macam ya. Tapi nanti di sini banyak sekali jurnal-jurnal berkualitas, termasuk preprint terbaru, jurnal yang bisa langsung Bapak-Ibu akses. Jadi beberapa yang memang sangat bermanfaat sekali. Ya, mohon maaf Pak Repto, yang education kok nggak ada ya. Oh education. Tunggu sebentar ya Bapak Bu, ini belum sampai ke sana, masih ke sign up. Pak, saya mau tanyakan boleh? Boleh, boleh. Ya, saya dengan auto Pak. Begini, apa namanya yang saya mau tanyakan, kalau kita melalui Google, kan di situ ada pilihan, kita bisa sign up itu ada Google, atau kita masuk dengan email lain. Kalau dengan with Google, sorry, with Gmail maksud saya, yang sudah kita punya, menurut Bapak ini aman nggak Pak? Karena kan kita tahu bahwa ini kan kadang-kadang kita situs itu apa, apakah situs itu resmi, atau mereka dan sebagainya. Apakah kita mesti buat, buat Gmail baru, atau akun Gmail baru, untuk, khusus untuk ini ya. Kira-kira itu pertanyaan yang pertama Pak. Yang kedua Pak, boleh izin? Boleh. Saya kebetulan kan, ada pelitiannya tentang transfer pricing ya, saya lagi mencari juga jurnal, atau artikel yang terkait itu. yang lebih kepada pelitian kuantitatif Pak. Jadi ada biasanya pengaruh di situ. Nah, saya sudah cari di, apa nama, apa, survivor itu, itu, kemudian itu agak susah, bukan susah, sedikit jurnal. Nah, apakah, kalau, yang Bapak punya ini, kayak kira Bapak sudah punya, kayak kira saya bisa dapatkan, dari mana-mana, mungkin dari sumber-sumber, apa, jurnal luar negeri, atau lebih banyak begitu Pak. Terima kasih Pak. Yang pertama tadi, terkait Google ya Pak. Yang kedua adalah, topiknya adalah advertising ya. Saya langsung, bold keywordnya. Yang pertama adalah terkait Google, yang kedua adalah terkait advertising. Baik, saya coba jawab dulu, yang pertama di Google, di sini ada pilihan opsi ya Bapak Ibu. Di sini yang pertama adalah Google, yang kedua adalah dengan email, yang ketiga Facebook atau Apple. Kalau saya pribadi, menyarankan Bapak Ibu adalah, sign up with email. Jadi email baru, atau email yang sudah ada, tidak apa-apa, tapi jangan sign up yang with Google. Kenapa? Karena ini akan langsung terhubung, di mana researcher APP ini, akan adalah salah satu third party, atau pihak ketiga, di mana dia langsung link ke Google, di mana Bapak Ibu juga akan, sedikit bingung, bagaimana nantinya passwordnya, Bapak Ibu akan, kita bisa coba ya, di sini misalnya saya coba, melalui ini, dia akan masuk, tapi dia akan langsung seperti ini, tanpa mengetahui passwordnya. Jadi makanya saya tadi juga masuk, dia akan skip password, jadi di mana nanti Bapak Ibu harus create password lagi di belakang, di mana akan lupa. Bukan lupa sih, jadi akan mengunculkan Bapak Ibu kebingungan. Oke. Lebih baiknya Bapak Ibu, ada baiknya Bapak Ibu ini ya, pilih sign up with email ya, ini saya log out dulu, oke. Saya kembali lagi, pilih sign up with email. Oke. Untuk amannya. Jadi lah, ini Bapak Ibu bisa create password dari awal, karena aplikasi ini sangat membantu, termasuk nanti, seperti, kita coba ya, nanti kita coba searching, untuk pertanyaan yang kedua, masih kita keep, karena kita belum sampai ke tahap keyword pencarian, kita keep dulu ya Bapak Ibu, jadi nanti ada pencarian keyword, terus nanti masuk ke bidang apa saja. Kita masih di bagian paling awal dulu, untuk pendaftaran. selamat menikmati. Selamat menikmati.